Terus keracunan makanan di Kalimantan Tengah tadi jadi pengingat buat kita emang bahwa kita harus hati-hati dalam konsumsi makanan. Iya betul sekali, apalagi kan dalam bulan suci Ramadan seperti ini, seharian kita sudah tidak mengonsumsi makanan, jangan sampai ketika kita makan justru salah makan, nantinya malah sakit kita. Nah itu pentingnya kita tahu gimana sih milih makanan yang sehat dan bersih. Berikut liputannya dalam Crime Series Net 24. Sepanjang Ramadan, Balai Besar POM Yogyakarta temukan sejumlah makanan tak layak konsumsi beredar di kota pelajar tersebut. Disebut tak layak lantaran setelah diteliti mengandung zat berbahaya. Fenomena musiman ini selalu muncul seiring kian banyaknya pedagang dadakan yang muncul kala Ramadan. Sejumlah oknum akhirnya memanfaatkan momen Ramadan dengan modal sedikit bisa meraup untung dengan cara yang tak sehat. 9 Mei 2019 silam, tim BBPOM Yogyakarta menyita 30 kg mie berformalin dari Pasar Induk Keupaten Bantul. Bukan cuma itu, ada kerupuk, kemasan ikan terkering hingga saus makanan yang berpengawet serta mengandung pemanis di luar ambang batas normal. Bukan sekali dua kali tim BBPOM temukan fakta ini. Petugas akui telah berkali-kali membina para pedagang. Namun berkali-kali pula, temuan panganan berbahaya kembali muncul. Mirisnya jumlahnya kian marak saat bulan suci Ramadan. Namun memang kita sudah upaya pembinaannya sudah beberapa kali dilakukan dari tahun kemarin, tahun yang lalu juga sudah dibina terus. Mereka tidak mengindahkan, ya sudah. Di pabriknya di sini. Di lokasi lain, petugas temukan makanan yang tak hanya mengandung formalin, tapi juga pewarna tekstil dan boraks. Salah seorang pedagang makanan di Pasar Induk Bering Harjo ungkapkan, memang pembeli mesti lebih teliti kalah mencari makanan. Lantaran ada saja pedagang yang nakal. Kalau kita karena sudah terpercaya dengan supplier kita yang sudah langganan setiap tahunnya ya, itu kita percayakan sama mereka setiap kita buka karung kita pasti cek. Dan kalaupun kedapatan gimana? Kalau misalkan kedapatan kita tidak berani buka, kita tidak berani display, kita diamkan, nanti kita kembalikan. Metode rapid test atau uji cepat reaksi kimia bisa dilakukan siapa saja. Untuk mengecek apakah makanan yang kita konsumsi aman atau tidak. Konsumen bisa menggunakan tes kit yang dijual bebas di toko-toko bahan kimia. Caranya pun mudah. Sample makanan yang akan kita konsumsi diambil sebagian, kemudian dicampur dengan air putih. Lalu ditambah ekstrak formalin dan tunggu reaksinya. Jika positif mengandung formalin, maka sampel makanan akan berubah menjadi gelap. Cara sederhana yang bisa dilakukan konsumen adalah dengan tidak membeli makanan yang warnanya terlalu mencolok. Dan pastikan memiliki izin edar serta tanggal keadaan luar sayang masih aman. Andreas Pamungkas melaporkan Tuknet.